Puncak peringatan hari ulang tahun ke-56 Partai Golkar rencananya diperingati pada 25 Oktober di Jakarta. Selain peringatan puncak di Ibu Kota, seluruh DPD Partai di tingkat provinsi juga melakukan perayaan, salah satunya DPD Partai Golkar di Aceh. Uniknya, perayaan di Aceh diisi dengan cara yang tidak biasa. Para kader partai yang memiliki keahlian menyelam diterjunkan ke Teluk Sabang untuk melakukan pengibaran bendera di bawah laut. Penyelaman dilakukan pada kedalaman laut sekitar 20 meter. Dengan tetap mengenakan baju kebanggaan partai, para kader cukup antusias menyelesaikan misi pengibaran bendera. Selain pengibaran bendera di bawah air, DPD Partai Golkar Aceh juga memperingati hut ke-56 partai tersebut di titik kilometer 0 Indonesia di Sabang. Acara dipusatkan di tubuh kilometer 0 Indonesia dan diisi dengan sejumlah acara, seperti penyampaian pidato ketua DPD Golkar Aceh, penyantunan anak yatim hingga pemberian sembako bagi warga kurang mampu. Apa yang menjadi tema kita? Di samping tema nasional, kesehatan pulih, ekonomi bangkit, ilkada menang. Dan di Aceh, kita punya tema, Golkar merebut kembali kemenangan di seluruh Indonesia dimulai dari titik 0 Indonesia. Pada momen ulang tahun, DPD Golkar Aceh juga berharap perekonomian Indonesia segera pulih setelah terpuruk akibat pandemi COVID-19. Golkar juga menyatakan dukungan mereka terhadap upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi COVID-19 dan pemulihan ekonomi masyarakat. Terima kasih telah menonton!